Halo selamat datang di broadcast, semua bisa di obrolin Fren Fren, sapaannya temen-temen Banyongi 24 jam ya Iya, Fren, jadi kita ngobrolin apa nih put hari ini? Kita ngobrolin mau kepo-kepo soal karir jurnalistiknya mbak Ira, dunia Ira Iya ya, kok kenal dunia Ira ya, itu jauh sebelum ada dunia Anji tau Zaman-zaman aku SMA, aku buat blog itu udah pake dunia Ira Tapi sayangnya kalah Fren sama Anji Iya sih, bener, kalau terkenal aku Coba kalau terkenal duluan nih Anji gak pake dunia Gimana-gimana mbak Put? Aku tuh sampe sempet ya stalking-stalking dulu lah Karena baru dikasih tau ini ada jurnalis dari Banyongi, Mbak Ira Karirnya udah 20 tahun di jurnalistik Di dunia jurnalistik, ya lama-lama, aku pikir lama banget sih Put Aku itu kalau ngawali jurnalistik sebenernya gak langsung terjun di lapangan Jadi awalnya aku adalah di dunia radio Radio itu adalah bagian dari news ya, bagian dari berita Karena kebetulan di radio itu aku juga banyak berkecimpung di berita Di bagian nulis-nulis lah gitu Tapi aku suka nulis tuh sejak masih anak-anak tuh masih udah suka nulis Karena aku suka baca buku, mungkin pembaca yang baik itu adalah penulis yang baik Betul Nah, jadi sejak saat itulah, kenapa sih kita kan paling gak harus bekerja di sebuah tempat yang kita suka Daripada aku disuruh ngitung-ngitung, aku gak suka Bener Jadi ini berarti gak ada karirnya di luar terus, pernah kerja kantoran gak? Aku pernah ditawarin, tapi hanya bertahan 2 minggu Tentu saja, yang biasa di luar, coba mana bisa kamu di kantoran Tapi maksudnya di luar ini adalah di luar dunia jurnalistik ya Cuma bertahan 2 minggu, aku memilih mundur waktu itu Karena ini bukan dunia aku gitu Hidup sekali ngapain melakukan hal yang tidak nyaman? Betul Iya kan? Tapi sejak 2019, aku masih di, sejak 2019, April, aku udah mulai berkurang di lapangan Oh lebih banyak? Jadi lebih banyak di, aku di asisten editor sekarang Oke Di kompas.com, jadi banyakan di kantor sih, gitu sekarang ya Sekarang Kangen juga sih adang-adang liputan put Nah, itulah Pasti banyak banget cerita yang menarik-menarik Banget Paling jauh, liputan kemana? Papua Iya, asli pengen banget aku kesana Serius Apa tuh ceritanya? Itu the best moment buat aku ya Aku bersyukur banget dan thanks buat kantor gitu Waktu itu, aku masih sebagai kontributor ya Kontributor di Jawa Timur itu cuman Di Jawa Timur itu, kalau gak salah Di kompas.com itu editor apa? Country yang cewek cuman aku doang Di Jawa Timur ya Dan aku dikirim ke Papua Dengan senang hati Iya gitu ya Dan tanggal 15 15 di telpon Tanggal 17 pagi aku udah berangkat Jadi dulu itu pernah aku sempat bilang kayak gini Ra, kamu mau kemana? Papua gitu Kan Papua itu belianku adalah suatu tempat yang jauh Tuhan mengabulkan Jadi saat aku telpon temanku Eh, Ira kamu dimana di Papua? Alah, konkuyon ini Enggak aku di Papua, beneran ini Aku di Papua Waktu itu liputan apa tuh? Liputan tentang rumah baca Jadi komunitas-komunitas baca yang ada di wilayah Papua Papua sebelum mana? Waktu itu aku turun di Jayapura Kemudian aku ke Yopen Yopen Serwi Serwi Itu deket-deket atas lah Bagian atas lah Setelah aku ke Sorong Setelah Sorong Aku ke Fakfak Berapa lama? Hampir 3 minggu Hampir 1 bulan Lumayan 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 Itu agak lost sih Agak-agak over Karena apa? Waktu aku Idul Adha ya Idul Adha Ternyata waktu aku dari Sorong mau ke Fakfak Dari Sorong bandara Sorong tuh Bandara Fakfak tuh ternyata ini Tutup Oke makanya Karena Idul Adha Ya, ya, ya Jadi tutup, jadi mundur lah Mundur sampai 2-3 hari Wah itu the best moment buat aku Salah satu ya Salah satu Doain saya ke Papua juga ya Serwi Skopwa tuh cantik Cantik banget kan ya mbak Setiap sudutnya cantik Orangnya ramah-ramah Aduh keren banget ya Tapi Itu waktu itu ketika liputan perihal minat baca itu Itu ke daerah pedalaman atau Nah ya seru banget gak sih? Seru banget Jadi aku itu Aku mau cerita sedikit ya Boleh, boleh Jadi waktu aku ke Serwi Serwi waktu kami jalan gitu kan ya Jadi kami didampingin sama wakil bupati Di sana Aku lupa ya, wakil bupati ya Bupati ya gitu ya Nah Pada saat naik kapal Naik kapal ya, kita di sana ya Kapal cepat, kapal-kapal gitu Rusak di kapal Oke, what happened? Aku yang ada kesalahan mesin lah Yang dieksekusi, yang dievakuasi dulu siapa? Aku men Padahal kalau dari pemerintah Yang dievakuasi dulu adalah pimpinan Pengambil kebijakan Aku ngasih, bapak, bapak kenapa saya harus dulu nih? Karena, panggilnya kakak ya Karena kakak tamu Jadi tamu di sini sangat dihargai sekali Jadi kami dievakuasi Dipanggila mama-mama Yang menggunakan kapal, kapal apa yang Kapal sederhana gitu ya Kayak sampan gitu Itu kami pindah ke situ Aku langsung Itu buat aku adalah penghargaan yang luar biasa ya Dan aku ngerasa bahwa di sana bahwa Ih, Indonesia tuh keren tau Serius, kamu harus ke Papua Serius, harus ke Papua Harus ke Papua Dan itu di sana banyak anak-anak muda yang bergerak Untuk menyebarkan buku-buku ke pulau-pulau kecil Yang di sana aku ikut juga Ke pulau-pulau kecil Strugglenya luar biasa Tapi ketika dapet itu kan Perasaan bahagianya itu Kayak ngenanya luar biasa juga kan, mbak? Gak bisa ternilai dengan apapun Serius, saat kamu ngeliat Kawan yang berbeda suku dengan kita Kadang kita ngeliat di Facebook tuh kan Kayaknya tukaran Iya Grup A, grup B, cebong, kampret Gak pernah selesai sampai hari ini gitu Dan di sana kulitku berbeda dengan mereka Nada bahasaku berbeda dengan mereka Agamaku juga banyak berbeda dengan mereka Tapi mereka bener-bener menghargai banget Serius Dan pada saat 17 Kan 17 Agustus ya Aku sampai di sana itu di Jayapura Dan itu ada sebuah pesta kemerdekaan Di dekat alun-alun lah mungkin ya Kalau kita lapangan Dan mereka menghargai Karena aku pakai jilbab Jadi mereka bilang Kakak yang boleh dimakan yang ini Wow Kakak yang boleh diminum yang ini Gita Langsung kayak Wah Ini mah Ini yang buat Indonesia keren Serius Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh-jauh Perjalanan terjauh tuh adalah pulang Aduh Perjalanan terjauh adalah pulang Serius Karena buat aku Saat aku pulang gitu ya Ngeliat rumah Ngeliat Ternyata aku baru sadar Ayah sama ibuku udah meninggal gitu kan Saat aku ngeliat kamarku Masa kecil Sudah berdebu gitu kan Teman-temanku sudah mulai Menua Sudah mulai punya anak gitu Dan aku ngerasa Gila Perjalanan terjauh itu adalah pulang Kamu jalanin telusuri Banyuwangi Kota deh Dulu pernah di sini Sama si A gitu Pernah di sini Sama kawan B gitu Wah Terjebak banget itu Terjebak romansa Itu sih Selain Papua Aku ada yang paling Buat aku ini adalah Mungkin ini Berita yang waktu itu menjadi perhatian publik Angeline Masih ingat kasus Angeline? Itu kan orang Glenmore Really? Yes Angeline tuh anak Glenmore Apa ceritanya mbak? Masih ingat kan Angeline itu Yang dia dibunuh ya Dibunuh oleh ibu angkatnya gitu kan Yang mayatnya ternyata Di kubur yang seperti itu Aku disuruh berangkat liputan ke Bali Sama kantor Ke Bali Dan ternyata ya udah Di sana Mereka bilang bahwa Kamu harus ngikutin kasus Angeline Sampai Angeline pulang Jadi Angeline aku waktu itu pulang ke sini Waktu pulang ke sini bareng sama ambulansnya Angeline Jadi aku satu ambulans sama jenazahnya Angeline Nah Waktu itu aku belajar bahwa disana bahwa Anak itu adalah bukan Memiliki anak bukan sesuatu main-main gitu kan Anak itu dia punya hak hidup Hak pendidikan, hak kesehatan gitu Aku gak kenceng kalau ngomong Karena aku sedih banget Yang aku ingat itu adalah yang The best moment sih Yang masih melekat ya Di pikir aku itu adalah Waktu itu Aku kan ikut masuk ya Ikut masuk ke rumah sakit Karena waktu itu Dilalah ikawangi ya Jadi aku bisa punya akses Untuk bertemu sama ibunya dan keluarganya Aku ngelihat Jenazah Angeline masih Dalam posisi seperti itu Dimasukin ke dalam Dia usia berapa? Di bawah 10 tahun ya Aku agak-agak Lu masih anak-anak sekali Masih anak-anak sekali Dengan rambutnya yang panjang gitu Aku itu rasanya kayak Masih teringat sampai hari ini gitu kan Waktu kasih Angeline Aku selalu mikir bahwa Apapun yang terjadi nanti di sana gitu Aku akan berdiri di belakang anak-anak Akan berdiri di belakang anak-anak gitu Bahwa Mengasuh anak itu bukan butuh orang tua saja Tapi butuh orang satu kampung Betul Iya Itu saat jenazah Angeline dipindahkan ke peti Itu yang sampai hari ini terpatri ya di pikiranku gitu Dan aku sampai hari ini Aku udah luas kontak sama ibunya sih Ibunya Angeline Tapi kami sempat sangat intens berkomunikasi Sama ibunya Angeline itu Angeline Ini aku ya Ini aku Karena gini deh Putri Kalau putri ngelihat sebelah kanan putri mana Kananku sana ya Waktu otomatis berbeda Berbeda Jadi Aku tidak akan menghakimi pilihan putri kanan Tapi Orang lain juga Aku harap tidak menghakimi pilihanku gitu Aku sepakat dengan putri bawa anak itu kan investasi Jadi Aku tuh memang Makanya aku bilang tadi ke putri di awal bahwa Perjalanan terjauh itu adalah pulang Bisa bayangin gak ya Aku balik Masih balik ke Banyuwangi Waktu di Batam aku stay di Banyuwangi juga Pulang ke Banyuwangi juga Kenapa aku bilang perjalanan terjauh itu adalah pulang Bayangin Saat lu pulang Ibumu udah meninggal Wah Itu kan Aku Tapi Aku apakah aku menyesal Tidak Karena ibu yang nyuruhku keluar Ibu ibu yang nyuruh pulang Kamu mau jadi apa disini Kamu harus keluar Di luar tuh dunia luas banget Jadi aku bilang gini Waktu sempat bilang Ibu kan sendirian Ibu ku bilang apa Itu yang ku ingat sampai hari ini Kamu lahir sendirian Mati sendirian Ngapain kamu takut sama mati Oh my gosh Iya Kamu punya Tuhan Gitu aja Family tuh buat aku sensitif juga Untuk berbicarakan asli Masih ada ya ibu tuh Masih ada Masih ada Masih ada Cuman kebetulan kita banyak berselisih paham sih Ya karena satu dan lain hal Ya iya Ya itulah Makanya ketika diceritakan Yang lahir dan besar Dan dapat dukungan Moril Aku moral sih terutama Kalau soal finansial Bisa dicari lah Itu Selalu bikin aku I feel you Thank you I feel you Karena itu juga yang jadi alasan Hari ini aku ada di Banyu Bener Aku tidak diizinkan Oke Bukan tidak diizinkan Berbeda persepsi Berbeda persepsi Jadi Ya sebenarnya Bagaimana mempertemukan harapan orang tua Dan harapanku sih Cuman karena kita Lack of communication Iya Wah itu susah banget sih mbak Aku bersyukur punya ibu Yang sangat punya pandangan terbuka Gitu Aku boleh pacaran Jadi aku tuh first kiss Kecobaan pertama Ke ibuku ceritanya Pesennya banyak waktu itu Jadi Perempuan terutama ya Perempuan tuh kayak menstruasi Falling in love Jerawat Itu kan masalah kan Buat remaja ya Masalah gede Masalah gede Aku bersyukur punya ibu Yang dia terbuka Terbuka banget Pekirannya gitu Dan Sometimes Mungkin aku akan jadi orang tua juga ya Orang tua gak harus Jadi orang tua yang punya anak Yang lahir dari rahim Aku akan menjadi orang tua yang tidak menyebalkan versi anak muda Aduh aku banget Saya pingin kayak gitu mbak Versi anak muda gitu kan Untuk menjadi orang tua yang tidak menyebalkan bagi anak muda Aku jadi ingat bahwa Berbicara lah kamu sesuai dengan kaummu gitu kan Jadi saat aku bicara sama anak-anak Aku ya berusaha berbicara sesuai dengan bahasa mereka gitu Usia aku udah lumayan tau Aku udah kepala empat loh Aku udah kepala empat Aku kepala dua masih It's okay gitu Aku masih kepala empat gitu Jadi aku Eh aku masih ya Gak pukul dua Stay young Tapi aku berusaha untuk mengikuti Mengikuti pola pikir anak-anak muda gitu Dan Anak muda dan perempuan itu adalah dua hal yang buat aku Anak muda Anak ya Anak dan perempuan itu adalah dua hal yang buat aku itu Aku akan berdiri di belakang mereka gitu Karena Ya kita sama perempuan lah ya Tau sendiri Begitu banyak beban yang ada di pundak perempuan gitu Mulai dari Kapan nikah gitu kan Kalau seandainya dia janda Dia juga akan mendapatkan pikiran yang negatif dari masyarakat gitu kan Dan saat dia punya anak Tanyain anak kedua kapan gitu kan Saat dia melahirkan Sesar atau normal Menyusui atau tidak menyusui Badan gendut Ih habis lahiran kok gendutan Itu kan Full of pressure banget Iya But kalian harus tau pressure itu privilege loh ya Pressure privilege Pressure is privilege Iya 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 Itu luar biasa Itu luar biasa banget Dan Aku tuh Kalau ada teman-teman Siapapun deh Entah terlepas dari cewek atau cowok Yang mau speak up soal anak-anak wanita Itu luar biasa kagum banget Oh oke Karena aku juga berpandangan sama Tapi aku gak banyak berani speak up sih mbak Iya Kayak even di social media atau apa Aku mengerasa kayak Aku kayak pebble gak ya Aku cocok gak ya Gitu gak berani sih Biasanya makanya aku simpan sendiri Dan ketika ada yang mewakili itu Wah aku seneng banget sih Ya itulah Kadang-kadang perempuan insecure Ini bukan kapasitasku Iya betul Padahal setiap perempuan beranggung untuk bersuara dong gitu loh Berani ya besok Thank you Maira Berani Seneng banget Berani harus Memang sih kadang-kadang aku juga sempat sih Insecure gitu Saat Aku kalau ngomong gini itu gak sih Aku cuma ada Empat Suku, agama, adat, istiadat Yang gak pernah aku Gak pernah aku Berbicara di Di lana itu gitu Aku gak Karena Aku paham bahwa itu bukan Bukan kapasitasku gitu Kalau berbicara tentang perempuan Kenapa kita malu Kita berbicara tubuh kita sendiri Kita berbicara tentang pikiran kita sendiri gitu kan Cik ya Aku kok jadi kayak Jadi kayak Urusan menikah dan tidak menikah gitu Kenapa sih harus Perempuan harus wajib menikah gitu Ya perempuan berhak dong Kalau dia tidak siap menikah Ya jangan menikah dulu gitu Saat kamu menikah Hanya karena Karena keadaan Karena kamu kepingin Ada yang tanggung jawab dalam hidup kamu Lepas dari masalah kamu Hei Menikah itu akan membuat masalah baru Perempuan menikah Maka dia akan siap menjadi istri Siap menjadi menantu Siap menjadi Orang-orang di lingkungan sosial mereka gitu Itu gak mudah gitu Nikah tuh emang Bukan cuma urusan dua orang Tapi dua keluarga besar And then Kita di Indonesia Iya Dan kita di Indonesia Indonesia Bukan enak-enak doang Aku harus bilang Kalau anak pada anak-anak muda gitu Aku harus bilang Kamu nikah Kalau kamu butuh nikah Kalau kamu gak butuh nikah hari ini Ya gak perlu nikah Apalagi dia bilang Masalah usia Aduh Gak masuk buat aku itu mbak Aduh Tapi mau tidak Mau kita mengakui Bahwa di luar sana Banyak perempuan-perempuan Yang gak berani Berbicara seperti itu Karena Masalah keluarga Mereka harus menikah Karena dianggap sebagai beban Orang tua Dia dinikahin aja Gitu kan Itu banyak banget Kenapa Aku Kenapa tadi aku bilang Berbagi ya Kenapa berbagi Kamu ngerasa gak sih Butuh support system Asli Iya Nah Support system Aku ngomongin perempuan gak ya Support system Sama perempuan itu wajib deh Buat aku gitu Jadi saat Temen perempuanmu Memilih lipstick merah Tua Jangan kamu Apa Kamu bilang Ih kaya tua banget sih Gitu Saat Temen kamu menggunakan Baju warna pink Jangan kamu Kecengin gitu Bahwa berikanlah support system Yang baik gitu Saat ada temenmu Yang Yang tidak menyusui Gitu kan Gak usah Dinyinyirin Ih Kamu udah kaya ya Pakai susu formula Gitu Pada saat ada temen kita Perempuan yang dia Melahirkan Dengan sesar Dinyinyirin Kamu hanya jadi perempuan Sempurna Karena kamu Melahirkan secara sesar Kasih support system Itu yang paling penting sih Itu pun juga Yang sedang aku terapkan Ya belakangan ini Apalagi ketika pulang Untuk judge free aja Ya orang Apapun yang dilakukan Dia punya alasan Akan itu Kita juga gak tau Bagaimana logical drive-nya dia Kita gak tau Dia sudah melalui fase apa Bahkan Apa yang sudah dia lakukan Apa yang sudah dia lakukan Dan dia lalui Bahkan Itu juga Bisa berpengaruh Dari Dia kecil Tumbuh dengan lingkungan Yang seperti apa Bener Jadi Ini kalau boleh aku sharing Kamu hari ini Itu ada tiga hal Masa lalu kamu Buku yang kamu baca Sama yang hari ini Orang-orang sekitar kamu Itu kamu yang hari ini Itu adalah Terjadi Ada tiga hal itu Kamu di masa lalu kamu Sepuluh tahun Atau masa anak-anak Buku yang kamu baca Sama lingkungan kamu yang sekarang Mungkin Kamu sekarang tinggal Di lingkungan yang tidak baik Kasarannya ya Kasarnya tidak baik Tapi kamu mempunyai masalah Masa lalu yang baik Atau buku-buku yang kamu baca Cukup banyak Itu juga Ada pengaruh juga Di sana Terus pakai tiga hal itu Kalau jadi bupati Mbak Ira Apa nih visi-visinya Tapi nanti Tolong ditit ya Aku kan menghapu Tapi tolong ditit ya Beneran Janji ya Tolong Enggak Kalau ini naik Nanti aku Aku sumasi Enggak Kalau aku jadi bupati Banyuwangi Eh jadi bupati Banyuwangi Apa ya Kayaknya udah dijalani Semua ya Banyak sih Banyak mimpiku Tapi mungkin Salah satunya adalah Ya kerja-kerja kreatif ini Dimaksimalkan gitu Kerja-kerja kreatif Seperti Pembuatan podcast Semacam ini Hal-hal yang sangat kreatif Itu butuh gitu Butuh penyegaran Butuh penyegaran Sama jalan rumahmu Aku aspal Thank you Kalau bisa ada flyovernya Dan rumah dia Kita aspal ya Sekarang udah pakai puffing Terima kasih Bapak-bapak pemerintah Udah di puffing Udah di puffing Gak berasa ya Kita ngobrol udah Panjang lebar tinggi alas Tapi sebenernya pengen banget Lebih panjang lagi Boleh dong mbak Kasih closing statement Apa deh Yang pengen disampaikan Terkhusus buat Teman-teman Perempuan Di luar sana Oke Aku Ini mungkin Kalau Si yang sering baca tulisanku Mungkin agak sedikit sering ya Aku perempuan Aku seorang jurnalis Pekerjaan Yang itu Jarang banget Dipilih oleh perempuan Yang pekerjaannya Kayaknya laki-laki Banget Maskulin banget Maskulin banget Aku juga dicap Sebagai feminis Garis keras Katanya ya Katanya Padahal aku Ya garis-garis biasa aja Garis lurus Yang biasa-biasa saja Aku cuma mau bilang bahwa Siapapun kamu Perempuan Kamu mau berjilbab Tidak berjilbab Kamu mau pakai rok Atau pakai celana Kamu mau pakai Sepatu Hak tinggi Ataupun Kamu mau pakai Flat shoes Kamu melahirkan Normal Atau sesar Kamu menyusui Atau tidak Kamu berlipstik Atau tidak Kamu menggunakan alis Atau tidak beralis pun Kamu berhak bahagia Dan kamu layak Kamu berhak Berhak untuk bahagia Dan ya Ya itu Kamu berhak bahagia Kita semua berhak untuk bahagia Berhak bahagia Serius Kadang-kadang Ngerasa bahwa Ini simple itulah Kamu berhak bahagia Kamu berhak untuk berbicara Dan kamu sangat berharga Jadi Siapapun kamu Mau berjilbab Tidak berjilbab Berbaju pink Berbaju hitam Beralis Tidak beralis Merah atau pink Melahirkan Tidak melahirkan Menyusui Tidak menyusui Menikah Atau tidak menikah Gitu kan Kamu berhak bahagia Dan Kamu berharga Itu sih Give applause Pemirsa Bukan buat kita Terima kasih banyak Thank you so much Mbak Ira Sama-sama Putri Terima kasih banyak